musik 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 hey guys welcome back to my another video salsas here so in today's video i'm gonna be showing you guys how i do my makeup well this is actually not my makeup tutorial because i'm not pro on that because i'm still on my learning process so i'm so sorry guys if i make a lot of mistakes the products that i use are very easy to find anywhere basically in the cosmetic store and it's affordable and also available in anywhere and i use this makeup for my daily look even though not everyday except when i do my filming so yeah if you guys are curious about me and my makeup then just keep on watching don't forget to like share to all of your friends comment down below any suggestion in the next video subscribe and also turn on the bell notification and yeah let's go oke jadi step one aku kayaknya harus ngerapihin gelbap aku dulu pake pantul biar rambutnya gak keliatan oke jadi sebenernya disini aku udah cuci muka yang gak perlu aku record jadi langsung aja aku pake moisturizer dari nature republic yang isinya gak ada yaaah eh tapi boong ada kok guys hehehe tapi ini tuh bukan nature republic atau aloe vera yang dari merek nature republicnya ini tuh moisturizer DIY buatan aku sendiri dan kalo kalian penasaran gimana cara aku bikin moisturizer buatan sendiri eehm mungkin aku bakalan bikin di video selanjutnya ya guys oke step selanjutnya aku pake lip balm buat ngelombatin bibir aku dari Faceling Repairing Gelie 100% Pure Original fungsinya itu biar bibir aku lembat dan ntar kalo dipakein apapun kayak lip cream lip made or anything else gak ngecrack jadinya ya gak kering gitulah bibirnya next is sunscreen sunscreen is the most important thing that i have to use even though i'm just inside my house because we are all stay at home right hehehe jadi aku gak pingin kayak keriput gitu loh di waktu aku masih muda jadinya aku pake oke yang pertama aku bakalan pilih sponge aku dulu ini tuh sponge ya guys PTW bukan gitu blender mohon maaf hehehe jadi yang pink ini udah aku cuci yang putih belum aku pake sama sekali jadinya beda banget kan mana yang basah mana yang belum dan aku bakalan pake yang pink sih tapi tapi karena ini masih kering jadi aku bakalan basahin lagi pake air mawar dari Viva ini udah titik penghabisan sih jadinya aku pakein sampe habis aja jadinya squish gitu kan terus aku keringin pake tisu dan ready to use wet BB cream emina atau BB cream beauty bliss emina yang shade caramel shade yang cocok banget sama undertone kulit aku warm dan skin tone aku sawo matang disini siapa nih yang sawo matang juga komen di bawah ya well mungkin kalo kalian liat di kamera itu keputihan gitu kan sebenernya engga loh guys kalo di aslinya itu masuk banget ke kulit aku ga abu-abu ga eshi ga keputihan sama sekali lah pokoknya itu masuk banget nih kalian bisa liat aku pakenya setengah doang kalian liat ya perbedaannya itu kayak gimana wow rada rada menakut kan ya hahaha tapi tenang-tenang kita lanjut yuk sekarang aku bakal nge-applyin ke seluruh wajah aku yang belum terkena habis itu aku blend lagi pake sponge karena aku pake kerudung jadi aku nge-applyin si BB cream ini tuh sampe ke dagu aku karena kalo tidak kan dibelang kayak pocong sama seperti Onichita Tuhan Yura bilang hahaha jadi buat kalian yang ga pake kerudung kalian applyin sampe ke leher oke? oke kalo udah wow aku kayak hantu hahaha tapi aku suka sih guys so far looknya itu kayak dewi gitu jadi keliatan masih fresh banget jadi ga make oke next terus karena disini aku salah step jadi aku bakal pake powder dari Makeover yang shade 02 Roasty shade ini keterangan sih di kulit aku tapi yaudah gapapa aku bakalan pake brush dan ini seperti past the brush challenge ya hahaha tapi ga jadi karena ya ga mungkin aku skip si step ini biar kalian bisa liat aku bakalan pake segini buat di t-zone aku area yang gampang atau paling sering banget berminyak seharusnya tadi itu aku pake concealing base atau concealer nah disini emm aku mau nunjukin ke kalian kalo aku punya concealer dari Pixi yang shade 03 yang keterangan banget di aku sebenernya tapi ga apa-apa ini kan concealer tapi aku ga bakalan pake karena aku takut dia hasilnya tuh kayak dempul gitu loh guys buat nyamarin kantung mata aku karena dia itu kayak creamy gini banget gitu loh teksturnya tapi bagus sih so far tapi aku jadi kayak apa ya kesusahan ngeblend gitu kayak lama gitu lah pokoknya karena teksturnya yang creamy kali ya kayak mentega so i'm not gonna use this jadi karena disini aku punya foundation made poreless dari Maybelline yang shade 128 jadi aku bakalan pake ini aja buat nutupin kantung mata aku yang hitam dan gede banget karena itu kan warnanya keputihannya aku salah beli shade kan itu ditawarin juga sih dan biasanya aku ngeblend itu pake puff dari bedak makeover tadi tapi kayaknya aku lebih nyaman pake sponge deh nah coba liat kantung mata aku jadi ketutup banget kan kebantu banget sama foundation yang terang ini next aku ulang lagi buat nge-apply in powder di bagian t-zone atau area berminyak wajah aku biar ya gak keliatan minyaknya lagi tapi aku gak bakal nge-baking ya guys untuk step blush aku disini punya Wardah everyday pretty sheer lip balm yang warnanya itu merah jadi bagus banget buat di pipi tapi karena aku pake BB cream jadinya gak bagus gitu gak keliatan tapi kalo kalian pake buat sehari-hari gitu kayak ke sekolah cuman pake bedak doakan ini tuh bagus banget dan nyatu banget di kulit aku suka dan aku gak pake lip balm ini lagi sih buat bibir aku karena bibir aku rentan gak cocok gitu loh sama yang warna-warna gitu lip balmnya disini aku pake implora shade 04 madeleine ini tuh lip cream ya guys jadi aku tuh suka banget sama warnanya kayak peach-peach merah gitu aku suka deh oke kita swatch dan gimana menurut kalian warnanya cantik kan? oke aku bakalan apply-in ke wajah aku dan di blend ups yang di kiri atau yang di kanan itu kebanyakan hehehe kalian pada sama gak sih kayak aku kayak emm misalnya pake dari sebelah kini nih bagus banget terus pake sebelah kanannya lagi ih malah gak simetris gitu hasilnya aduh kalo sama kalian komen di bawah ya jadinya aku harus nombah lagi deng hahaha tapi gak apa jadikan pelajaran aja biar kedepannya gak kayak gitu lagi nah di kamera kan gak keliatan kalo ini tuh sebenernya merah banget jadinya aku pakein bedak tadi buat ngenyamarin sedikit lagi aja deng gitu tapi nanti aku bakalan pake powder blush yeh oke next aku bakalan pake eyebrow pencil dari implora yang shade 004 atau 09 ya yang grey brown deh pokoknya aku suka banget dan ini tuh sebenernya ada tutupnya gitu loh keduanya tapi aku ngehilanginnya hehehe i'm sorry guys oke yang pertama aku sisir dulu alis aku arah ke atas gitu sebenernya aku suka sih alis yang kayak orang korea gitu jadi alisnya tuh lurus aja gitu kan tapi entah kenapa aku tiba-tiba kepikiran bakalan gambar alis aku kayak orang western orang Amerika gitu jadi udah kayak runcing ke atas gitu aja btw guys ini aku filming jam 6 lewat gitu loh jadi bentar lagi mau buka dan tiba-tiba pas aku lagi gambar alis mama aku manggil buat suruh buka makan terus sholat yaudah aku bakalan balik lagi ya nanti dah hi guys i'm back jadi aku udah selesai makan eh belum selesai makan sih udah selesai berbuka sama sholatnya jadi makeup aku gak luntur kan haha karena tadi aku udah beruduk duluan sih pas waktu cuci muka siapa nih disini yang juga lagi puasa dan semangat-semangatnya sampai hari ini juga komen di bawah ya gimana nih hari puasa ke 17 atau ke 14 atau ke berapapun itu kalian komen di bawah btw itu aku lagi seriawan haha oke next disini aku karena udah selesai makan jadinya BB cream yang aku pakein sampe ke bibir tadi agak rada-rada memudur gitu ya tapi gak apa-apa lembamnya masih ada kok dikit banget tapi oke seperti yang kalian liat di mata aku kan kayak ada nge-crease gitu ya bagian BB creamnya jadi aku bakalan ratain pake si sponge tadi biar gak jelek gitu loh keliatannya next aku bakalan pake powder blush dari viva biar blushnya itu lebih keliatan dan tahan lama gitu loh karena kan blush agak sering ngilang gitu ya apalagi kalo cream blush jadi aku pake segitu dan dipukul-pukulin biar gak keliatan tebel banget atau dembel banget kayak tadi gitu loh itu kan udah mulai memudur gitu ya tadi jadi aku blend aku retain dan aku lakukan hal yang sama kesebelah kirinya lagi next aku pake eyeshadow palette dari Wardah buat base-nya aku pake yang putih diratain gitu ke eyelid aku kedua-duanya kemudian buat di outer corner aku pake yang warna ungu dan karena aku gak punya brush yang bagus gitu buat eyeshadow jadi aku pake brush apa adanya aja dan aku pake di outer corner seperti yang udah aku bilang tadi dan sedikit dikenain ke eyelid aku biar matanya tuh lebih hidup BTW ini tuh gak tebal guys kalian tuh salah liat kalo selama ini sering ngeliat whatsapp story aku oke buat di kayak keliatan belek gitu aku pake brush yang itu tapi gak bagus jadinya aku bakal pake nanti dan aku kayaknya kan gak punya eyeliner gitu kan ya jadi aku pake apa adanya aja deh dari eyebrow pencil dari implora tadi gapapa keliatan bagus juga kok next aku bakalan pake yang aku bilang belekan tadi itu aduh aku gak tau namanya apa dari implora yang shade berapa ya 04 kali ya ya 04 kosong yang silver buat bikin garis di lower lash line aku biar mata aku itu keliatan lebih gede dan nanti aku juga bakalan bikin kayak belekan gitu di ujungnya please kalo kalian tau namanya komen dibawah ya aku gak tau soalnya dan aku lakuin ini ke kedua mata aku biar sama oke move on to the next step disini aku lupa nge record sih aku pake produk apa aja nih aku cantumin nah itu buat pixie eh pixie apa sih namanya sis to sis lip cream made yang 04 aku pakein buat lip base aku yang kayak nude gitu ya warnanya karena aku bakal ngeombre bibir aku pake si implora tadi buat di tengahnya jadi itu bener-bener bagus banget loh guys kalian mesti wajib banget cobain gak mesti satu merek sih sama mereknya sama aku tapi yang penting kalian itu cobain ombre lips tuh bener-bener bagus banget sumpah btw maaf banget ya guys tap kasih mascara ke bulu mata aku tuh gak ke record mungkin karena memori aku udah penuh jadi otomatis ke hapus sendiri tapi gak apa-apa kan oke karena disini aku udah selesai makeupnya semua jadi aku bakalan kasih setting spray ke wajah aku biar bikin makeup itu lebih tahan lama dan beneran tahan lama dong tapi karena disini aku gak punya setting spray jadi aku bakalan bikin sendiri dan aku kan punya botol spray gitu kahan yang isinya parfum jadi aku pindahin dulu ke botol air mawar tadi yang sisa-sisa penghabisan itu aku pindahin sampe habis dan aku campur-campur gitu loh dengan DIY setting spray buatan aku sendiri btw kalo kalian pengen ikutin kalian boleh ikutin dan komen dibawah ya kalo kalian berhasil ngikutin disini aku udah selesai ngebersihin botolnya sampe bersih banget tapi gak ke record sampe habis juga jadi yang pertama aku bakalan kasih aloe vera kalo bisa pake merek apa aja kasingnya kira-kira aja ya guys pokoknya gak begitu banyak juga sih kemudian tambahkan air mawar merek apa aja boleh kira-kira hampir penuh gitu ya guys botolnya dan terakhir tambahkan air lemon dari Viva karena air lemon itu mengandung glycerin glycerin itu wajib banget sih buat setting spray dan apapun itu kayaknya banyak dari dikandungan makanan pun ada skincare pun ada jadi karena aku gak punya glycerin yaudah aku pake air lemon dari Viva aja karena dia mengandung gitu kan terus di shake deh habis itu aku pake deh ke wajah aku Ups it's in my eyes uuuuh sakit banget tapi gak apa-apa oke dan inilah hasilnya yaudah pertama tau the tau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!